Ustaz baca surat yasin pagi hari maka akan dimudahkan urusannya sampai sore. Apa benar Ustaz? Ibu, kita tidak boleh meyakini keutamaan surat tertentu kecuri dengan dalil yang sah? Sohih, dan ternyata juga tentang surat yasin ini hadisnya tidak sohih, Ibu. Jadi kita tidak boleh baca surat yasin, bukan? Tidak boleh, baca surat yasin bagus, tapi jangan punya keyakinan-keyakinan tertentu tanpa ada dalil yang sohih. Jadi bagaimana supaya kita ini bisa dimudahkan urusan kita sampai sore? Ada sebuah hadis lain, Ibu. Katara Allah dalam hadis kudsi Allah Ta'ala berfirman, Ibnu Adam, hai anak Adam. Siapa yang sholat empat rokaat di awal siang, aku akan cukupi di akhir siang. Apa itu empat rokaat tersebut? Terjadi ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan empat rokaat itu sholat qobliyah subuh dan sholat subuh. Sebagian mengatakan maksudnya sholat duha empat rokaat. Ya itu, Ibu. Jaminan dari Allah itu. Siapa yang sholat empat rokaat di awal siang, Allah cukupkan ia di akhir siang. Nanti Ibu, ini bisa dengan sholat duha empat rokaat, Ibu. Terima kasih.